Halo guys, jumpa lagi saya Rizal Adam dari channel Dagang Aja Di video kali ini saya mau sharing bagaimana cara upload produk di Lazada Oke, simak video ini sampai habis Jangan lupa like dan subscribe channel ini Supaya dapat info terbaru seputar jualan online Oke guys, kita sudah masuk di seller center Lazada ya guys Oke, kita close dulu Masuk ke produk, lalu ke tambah produk Oke guys, kita sudah masuk di halaman upload produknya Lazada ya guys Jadi ini ada 4 tahapan ya guys Jadi informasi dasar, disk 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 detail, harga dan stock, klien pengiriman Nah, goalnya kita ini apa? Kalau upload produk itu ya content score ya Jadi Lazada kasih parameter ya Parameter content store ini dari 0 sampai 100 ya Goalnya kita adalah 100 gitu Jadi ini content score itu untuk mengukur Tolak ukur produk itu bagus atau enggak Oke, ini langsung kita masuk ke nama produk ya guys Ini ya judul ya Kalau saya sih gini, formatnya itu biasanya ya produk itu sendiri Jadi kali ini simulasinya adalah Saya sudah siapin jaket parka ya Jaket parka yang lengan panjang kayak gitu Ada hoodie-nya kayak gitu Terus bahannya taslan Terus waterproof kayak gitu sih Jadi format pertama adalah nama produk itu sendiri Misalnya jaket parka Dan yang seterusnya format kedua mungkin gender ya Gendernya apa? Pria, wanita, atau couple, atau couple ya Jadi pasangan kayak gitu Ini kita tulis pria Pria, sekat pria Terus bahannya apa? Bahannya apa? Taslan Terus keunikannya apa? Waterproof atau anti-air Anti-air ya Kita bisa masukin juga waterproof Sebenarnya sih Lazada udah mature ya Jadi dia udah ngerti nih Kalau kita search di Lazada Anti-air itu mungkin seller yang Yang apa? Yang ngasih judul waterproof itu muncul juga Kayak gitu Begitu juga dengan Ini gender Nah ini gender Pria Jadi kalau kita ketik mens Kayak gitu ya mungkin Lazada bakalan munculin Judul-judul yang ada tulisannya pria Jadi udah auto-translate Kayak gitu sih guys Jadi udah major lah Mungkin beberapa yang spesifik Enggak Jadi kita perlu tambahkan Jadi ini Kalau pria Terus kita tambahin mens Kayak gitu sih Aku rasa gak perlu ya guys Oke terus Mungkin warna ya guys Kalau misalnya kita jualan warna Khusus army Kayak gitu ya Army ya tambahin Ini misalnya kita upload Untuk army aja ya Warnanya ya Bisa kayak gitu Terus ini Mungkin ini ya Ya karena saya ini Jaket parkanya ada 3 varian warna ya Ya Armynya saya hapus Oke Mungkin seunikan Mungkin saya jual ukurannya Jumbo Ukuran jumbo Size Misal SSSSL Kayak gitu Terus kita bisa tambahin ya Sedikitnya Kayak kata-kata Memanis gitu Premium Ya Produknya harus premium juga sih Terus bahan kualitas terbaik Kayak gitu Bisa juga Terus mungkin di depan ini Kita bisa tambahkan Nama brand ya guys Kalau kita punya brand sendiri Yang udah Establish Sudah Rada lama Kayak gitu Misal katakanlah ABC Jangan ABC Kecap ABC Nanti KLM Kayak gitu ya KLM Kayak gitu ya Nah ini contohnya Kalau Kalau ada brand ya Kalau ada brand Bisa pakai strip Bisa pakai Enggak pakai juga Gak apa-apa Jadi Intinya judul itu Harus berbobot ya guys Jadi Apa Kita gali terus Informasi dari produk itu Misal Jacket Terus Waterproof nih Oh ternyata Lengan pendek Kayak gitu Terus ternyata Ada hoodie Ini tambahin hoodie Jacket pakai pria Hoodie Kayak gitu guys Ini contohnya untuk Produk jaket ya guys Produk fashion Tapi kalau produknya Produk mungkin Rumah tangga Mungkin Perlakuannya juga Berbeda Intinya sih Formatnya itu Di depan ya Di depan Ini yang Ini kalau Brand itu Opsional ya guys Di depan Paling depan itu Jelas Jelas Produk itu sendiri Apa Terus Diikuti dengan Attribut Kayak gitu Attribut Spesifikasinya Kayak gitu Terus Mungkin Ukurannya Kayak gitu Terus Ada Kata-kata Pemanis Terus Ada Kata-kata Penawaran Kayak gitu Mungkin Buy one Gate one Kayak gitu Cuman Saya gak nyarani sih Buy one Gate one Mending dikasih Di foto Kayak gitu Oke Terus Selanjutnya Kita Milih kategori Ini rekomendasi Kita bisa langsung Pilih ini Jacket Parasut Modelnya Kayak Parasut Atau Down Mungkin Enggak Kalau kita Manual Bisa aja Misal Ini Ternyata Yang di Rekomendasi Gak sesuai Gitu Oke Kita Coba aja Pakaian Pakaian Pria Pakaian Pria Terus Masuk Ke Mana Pakaian Nah Pakaian Pria Terus Masuk Ke Jacket Mana Jacket Jacket Enmantel Terus Masuk Ke Nah Ini Kita Yang paling Mendekati Apa Kategori Yang paling Mendekati Dengan Produk Kita Apa Jadi Jacket Denim Enggak Kayaknya Jacket Kulit Enggak Bomber Ya Bisa Jadi Ini Jenis-jenis Bomber Jaket Parasut Ya Oke Raincoat Enggak Jacket Dan mantel Musim Dingin Enggak Juga Terus Daun Jacket Enggak Juga Karena Ini Di dalamnya Enggak Terlalu Banyak Bulu Wangsa Enggak Terlalu Banyak Dacron Kayak Gitu Cuman Tipis Oke Kita Ambil Jacket Parasut Terus Kita Klik Confirm Nah Setelah Klik Confirm Muncul Ini Attribute Produk Nah Attribute Produk Itu Harus Kita Isi Kita Isi Ini Skor Konten Nambah Jadi Semakin Kita Lengkap Semakin Kearah 100 Terus Attribute Ini Kita Wajib Isi Jadi Yang Tandanya Merah Bintang Ini Kita Wajib Isi Cuman Semuanya Kalau Bisa Di Isi Aja Gitu Ini Kayak URL Video Oke Kita Bisa Masukin URL Atau Pake Upload Video Guys Jadi Kita Bikin Video Kayak Misalnya Ini Jacket Kita Bikin Review Nya Kayak Gitu Terus Unboxing Nya Terus Detail Detail Bahannya Terus Kalau Dipake Model Kayak Gimana Gitu Bisa Itu Lebih Bagus Gitu Ya Usahakan Kalau Kalau Kita Upload Minimalis Upload Aja Dulu Terus Habis Itu Mungkin Bikin Video Baru Di Upload Kayak Gitu Oke Terus Ini Atribut Ini Merek Nah Misalnya Kalau Belum Ada Merek Ya No Prien Terus Bahan Bahannya Bahan Taslan Ada Terslan Oh Gak Ada Taslan Oke Taslan Jenis Apa Yang Paling Mendekati Yang Paling Mendekati Ini Apa Ini Pokok Di Scroll Sampai Kebawah Ada Yang Paling Mendekati Gak Kalau Gak Ada Juga Material Lain Gitu Simpel Nya Terus Jacket Menutup Jenis Menutup Apa Misal Resleting Terus Tahun Pembuatan Yang 2020 2020 Habis Itu Kategori Brand Kategori Brand Itu Apa Kategori Brand Ini Sedikit Kasual Oke Season Season Ya Summer Kayak Gitu Terus Motif Detail Motif Detail Itu Karena Polos Polos Terus Jenis Kerah Jenis Kerah Adalah Leher Tinggi Kerah Potong Peter Pen Leher Tinggi Oke Model Ini Bisa Model Hoodie Pake Hoodie Jadi Pake Kupluk Terus Panjang Lengan Full Semua Ini Sebisa Mungkin Kita Isi Karena Penting Dimismen Carian Nanti Customer Bisa Nyari Berdasarkan Tips Filter Filtering Ada Nanti Pencarian Ada Kalau kita Scroll 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 Nanti Muncul Tips Ini Ada List Atribute Kamu Pengen Nyari Yang Long Sleeve Atau Ada Yang Resleting Atau Polos Atau Kota Kota Pake Gitu Oke Kita Masuk Ket Deskresi Pendek Deskresi Pendek Ini Bentuknya Bullets Kalau Saya Bullets Bullets Itu Kayak Bullets 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 Kayak Gitu Oke Ini Yang Diisi Adalah Spesifikasinya Tapi Secara Singkat Oke Kita Masuk Misal Jacket Paling Gak Paling Gak Memang Lima Sih Kalau Saya Sih Jacket Parka Cocok Untuk Ukuran Jumbo Atau Big Size Terus Kita Kasih Keunikan Anti Air Waterproof Waterproof Kayak Itu Bahan Butterproof Bahan Terbaik Taslan Waterproof Kayak Itu Guys Nah Jadi Ada Kata 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 Kaman Is Jadi Bahan Terbaik Kualitas Premium Itu Bisa Terus Spesifikasinya Tadi Apa Antara Bonus Misal Bonus Hudi Gitu Untuk Pembelian Hari Ini Untuk Pembelian Hari Ini Itu Guys Jadi Sisipin Kata Kata Ini Speak Speak Lah Pokoknya Kata Penawaran Kayak Gitu Padahal Ini Jelas Influte Hudi Tapi Kan Kita Gak Boong Juga Bonus Hudi Untuk Pembelian Hari Ini Hari Ini Kan Bukan Khusus Hari Ini Khusus Hudi Besok Gak Ini Ini Gak Ada Khusus Hari Ini Tapi Pembelian Hari Ini Kamu Besok Beli Masih Ada Hudi Oke Ukuran Jumbo SSL Jadi Mungkin Ini Solusi Buat Ini Solusi Buat Yang Ber Badan Besar Itu Bisa Gitu Guys Gitu Paling Gak Ada Lima Terus Apalagi Lahir Tinggi Hudi Casual Summer Ya Kayak Gitu Bisa Di Breakdown Lagi Dan Ini Kata-katanya Kalau Bisa Si Sao Jadi Kata Kunci Kata Kunci Ini Masuk Se-related Mungkin Dengan Product Lebih Sao Sao Engine Optimization Bagus Jadi Keyword Pilih Keyword Keyword Yang Bagus Oke Ini Lanjutnya Deskripsi Panjang Jadi Ini Bentuknya Bisa Text Editor Ini Pake Bahasa HTML Terus Ini Ada Lorigate Nah Ini Lorigate Wajib Jadi Kalau Dilihat Ini Nah Ini Ada Skor Konten Itu Mewajibkan Kalau Tambah 3 Produk Variasi Tulis 10 Kata Di Diskrisi Panjang Lorigate Terus Enggak Satu Gambar Minimal Satu Gambar Jadi Biar Checklist Ijo Semua Jadi Nanti 100 Skor Konten Oke Kita Masukin Oke Kita Klik Plus Ini Terus Kita Masuk Ke Gambar Langsung Mungkin Kita Ngambil Yang Ini Kita Bisa Milih Template Ini Ada Beberapa Template Terus Salin Dekorasi Dekorasi Yang Pernah Disimpan Sehingga Tinggal Di Plogin Aja Tinggal Salin Disini Aja Jadi Enak Kalau Kita Biasanya Susunan Gini Ada Headline Terus Baru Ke Inti Produk Spesifikasinya Sedetil Mungkin Terus Baru Penutup Ada Susunan Yang Orang Menarik Tertarik Di Deskripsi Sendiri Kita Harus Sedetil Mungkin Sejelas Mungkin Sehingga Mengurangi Pertanyaan Pertanyaan Yang sebenarnya Gak penting Di chat Jadi Customer Bisa Langsung Beli Dengan Baca Ini Aja Langsung Beli Tanpa Terus Lama Lama Belum Lagi Kalau Customer Service Kurang Fasile Oke Ini Contohnya Kita Kita Ganti Jadi Saya Sudah Nyiap Ini Jadi Ada Tiga Warna Hitam Mungkin Gini Nah Ini Ini Tampik Gini Guys Ini Contoh Aja Kalau In Detailnya Bisa Diulik Ulik Sendiri Dan Emang ada Tricknya Sebenarnya Oke Ini Contohnya Kayak Gini Guys Ini Masukin Guys Warna Neficantian Kayak Gitu Guys Mungkin Dari Tampak Belakang Kayak Gitu Guys Jadi Sedetail Mungkin Jadi Misal Spesifikasinya Apa Kayak Gitu Masukin Aja Terus Masukkan Text Masukkan Pastikan Text Jadi Ini Sebenarnya Awalnya Nanti Harus Pake Ya Kalau Saya Ada Headline Terus Inti Produknya Habis Itu Di bawah Itu Baru Dikasih Ya Penutup Kayak Gitu Footer Jadi Ada Heater Footer Tengah Itu Ada Deskripsi Kayak Gitu Deskripsi Oke Kita Tambahkan Text Ya Guys Ini Text Disini Ada Ini Jadi Pastikan Kalau Sisi Tricks Ya Kopas Judulnya Cuman Diperbaiki Sedikit Misal Jacket Jadi Ini Penting Ya Buat SEO Jacket Parka Bahan Kualitas Terbaik Taslan Anti Air Ya Kayak Gitu Water Pro Ya Pokoknya Ceprok Ceprok Kata kunci Yang Bagus Khusus Jumbo SSL Warna Tiga Varian Warna Cocok Buat Hangout Kayak Gitu Guys Tanpa Gelisah Badan Besar Kayak Gitu Oke Setelah Itu Kita Sudah Selesai Contoh Aja Kita Klik Simpan Simpan Nah Kita Sudah Udah Upload Ini Udah Upload Luricad Ya Nah Ini Skol Conten Nambah Oke Ini Bahasa Inggris Enggak Wajib Gitu Terus Apa Yang Ada Di Dalam Kontak Tulis Satu Buah Atau Satu Paket Atau Satu Buah Satu Pisces Jaket Parka Taslan Kayak Gitu Sih Terus Ini Harga Dan Stok Terus Ini Kita Suruh Milih Ukurannya Ukuran Apa EU Ini Eropa Biasanya Internasional Kalau Yang Indonesia SML Nah Kayak Gini Jadi Misal Ada Ukurannya Ya Tambahin Ukurannya Karena Ini Saya One Size Jadi One Size Jadi Kalau Misal Tambahin Ada M Ada L Nanti Varian Itu Kan Ada Dua Tahapan Ukuran Pertama Ukuran Yang Kedua Itu Warna Jadi Ada Dua Kombinasi Varian Nah Ini Jualannya One Size All Size Size Oke One Size Berarti Satu Ukuran Saja Terus Bagian Ukuran Nah Ini Kayak View Chart Jadi Size Jadi Bisa Create Kita Bisa Ini Kita Bisa Namain Chart Apa Misal Ukuran Jaget Parka KLM Kayak Gitu Ya Terus Unit Nya Apa Sentimeter Satuannya Ya Guys Terus Ini All Size Kayak Gitu Kayak Gitu Ini Bisa Di Delete Oh Ini Itu Ada Ini Ini Itu Templatenya Kita Bisa Bikin Sendiri Nanti Kita Bisa Bikin Sendiri Jadi Ini Ada Sleeve Length Jadi Panjang Berapa CS Berapa Colarnya Berapa Jadi Ini Spesifikasi Lengan Panjang Panjang Lengan Terus Panjang Badan Lingkar Dada Kayak Gitu Guys Nah Ini Di Isi Aja Berapa Zentimeter Misal 70 Zentimeter Kayak Gitu Guys Oke Kita Langsung Masuk Ke Ini 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 Penting Penting Menurut Saya Penting Jadi Sebelumnya Kita Harus Ukur Dulu Terus Bikin Size Terus Ini Warna Warna Ada Tiga Hitam Tadi Apa Hitam Terus Kita Tambahkan Baru Lagi Itu Please Input Nah Ini Disini Warna Apa Nevi Ada Nggak Nevi Oh Nevi Ada Habis Itu Kita Input Lagi Apa Marun Marun Yang 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 Belum Dicentang Ijo Itu Tambah Lebih Dari Tiga Gambar Untuk Setiap Variasi Jadi Setiap Variasi Minimal Ada Tiga Gambar Kita Langsung Enggah Ini Tadi Warna Hitam Jadi Pastikan Gambar Satu 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 Gambar Utamanya Lalu Ini Kedua Ini Ketiga Jadi Jelas Gambar Detail Oke Kita Tunggu Ini Navy Ini Mungkin Ini Ada Itu Oke Lalu Enggah Juga Marun Ini Detail Jadi Di Deskripsi Juga Tampilin Detail Hampir Jelas Ya Intinya Kalau Konten Ini Meningkatkan Conversi Oke Udah Masih Merah Ini Apa Oke Ini Muncul Kombinasi Ukuran Dan Sm Sm Smlxl Untuk Muncul Disini Kalau Kita Emang Ada Ukuran Itu Karena Ini Saya One Size Terus Ini Warnanya Tadi Ini Status Ini harganya Kita Masukin Berapa Jadi Ini harga Yang dicoret Misalkan Kita Jualan Harga Setelah Coret Itu Harga Setelah Coret Adalah Misalkan 150.000 Kita Masukin 150.000 Ini Masukin Tanggal Promosi Misalkan Sampai 2030 Desember 2030 Tanggal 31 Seperti Ini Diisi Dulu Jadi Stepnya Diisi Dulu Ini Mungkin 190.000 Jadi Kan Ya Ini Sudah Sudah Biasalah Jadi Jadi Delajah Itu 190 Coret Kita Memang Jualan 150 Sebenarnya Itu Sebagai Pemanis Saja Kadang Si Customer Juga Dikasih Coret Itu Senang Ada Discon Padahal Gak Discon Emang Standarnya 150 Harganya Gitu Disini 190.000 Juga 190.000 Juga Disitu Ini 150 Contohnya Jadi Sebenarnya Ini Harusnya Ada Setting No Ended Jadi Tak Terhingga Confirm 150 Habis itu Ini Biar Sama Jadi Gini Realnya Berapa Atau Kita Bisa Isi Dulu 100 Itu Nah Ini Pastikan Sesuai Real Stock Kalau Kita Setelah Upload Harus Segera Nyetok Paling Gak Dikit Dikit Dululah Gitu Ini 5 5 5 5 5 3 3 3 3 Kayak Gitu Terus Seller SKU Seller SKU Kita Punya SKU Stock PIN Unit Jadi Ini Kayak Kode-kode Unik Yang Tiap Varian Levelnya Sampai Sampai Ujung Varian Jadi Bukan Produk Jadi Jaket Parka Itu kan Produk SKU Sampai Detail Ke Varian Gitu Jadi Khusus Untuk Ini Per Setiap Varian Kombinasi Varian Kayak Gini Kita Berikan Jaket PRK Parka Ya PRK Singkat Singkatan Biasanya Gitu Terus Ini Warna Mungkin All Kalau Saya Mungkin Kedepan Ada Ukuran SML SML Jadi Ini Saya Tambahin All Jadi Kalau Ada SML Jadi Tinggal S M Gitu Terus Warna Hitam HTM Kayak Gitu Sih Ya Kayak Gitu Ini Copy Aja Ini Diganti Navy Nah Kayak Gitu Terus MRN Maroon Nah Ini Gak Boleh Sama Ya Guys Ini Harus Unique Sih Gitu Sop SKU Apa Nih Oh SKU Yang Dari Dari Lazada Nanti Ketika Kita Klik Ini Klik Submit Oke Nah Sebenarnya Ini Sudah 100 Ini Error Jadi Harusnya Fullnya 100 Dan Ini Sudah Ketujian Tanju Semua Ini Sudah Cukup Kayak Gitu Nah Ini Wajib Kita Selanjutnya Lainan Dan Pengiriman Service Kita Bisa Kasih Garansi Ini Misal Garansi Local Seller Garansi Seller Contohnya Masa Garansi Misal Satu Bulan Kayak Gitu Bisa Dikembalikan Jika Label Hengtek Jadi Labelnya Masih ada Hengtek Masih ada Contohnya Atau Belum Dibuang Kayak Apa Selesai Yang Dia Produknya Itu Kayak Elektronik HP Kayak Gitu Jadi Ada Garansi Ada Garansi Lokal Internasional Kayak Gitu Terus Masa Garansi Berapa Kayak Gitu Oke Ini Harapnya Tidak Ada Garansi Karena Udah Ada Udah Ada Ini Udah Ada Sistem DRTM Jadi Return Pengembalian Sudah Dimanage By Lazada Jadi Ada Sistem Kalau Dia Keberatan Terus Caca Dia Mungkin Retur Kita Bisa Take action Disitu Mau diterima Returnya Atau Enggak Kayak Gitu Oke Ini Berat Packet Berat Packet Itu Adalah Diisi Dengan Produknya Itu Sendiri Plus Packing Anjanya Misal Kita Pakai Kardus Ya Berarti Kita Tambahkan Berat Kardus Itu Sendiri Jadi Real Itu Berapa Jadi Kita Perlu Timbang Dulu Misal Karena 0,5 Sebenarnya 0,5 Kilo 0,5 Kilo Terus Kardus Sekitar 0,1 Berarti Totalnya 0,6 Nah Ini Satuannya Adalah Kilo Hati-hati Ini Kilo Jadi Bukan Gram Jadi Kalau Misal 600 Gram Ini Dianggap 600 Kilo Jadi 0,6 Nah Kayak Gitu Nah 0,6 Gak Masuk Kayak Gitu Jadi Ini Titik Jadi Ini Bahasa Inggris Campurannya Harus Titik 0,6 Jadi 600 Gram 0,6 Kilo Terus Dimensi Dimensi Real Setelah Kita Pack Jadi Berapa Kali Berapa Misalkan Tadi Pakai Kardus Nah Itu Berapa Kali Berapa Misalkan 30 20 10 Kayak Gitu Atau Ini 15 Jadi Harus Dihitung Dulu Real Ya Gitu Karena Mempengaruhi Nanti Ongkir Ongkir Berapa Ini Masuk 1 Kilo Atau 2 Kilo Jadi Kita Harus Akurat Dan Sebesar Mungkin Si paket Itu Pampet Jadi Enggak Ada Ruang Ruang Udara Maksudnya Enggak Ada Space Yang Longgar Jadi Harus Pampet Karena Mengurangi Volume Sehingga Nanti Beratnya Itu Enggak Kena Volumetrik Lebih Gede Kayak Gitu Oke Ini Kita Bisa View Shipping Cost Detail Ya Guys Jadi Ini Ongkir Ongkir Dari Lazada Ya Guys Ya Ongkir Standarnya Lazada Gitu Terus Ini Checklist Ya Kalau Ada Berbahaya Tunggal Nah Ini Kita Klik None Terus Opsi Pengiriman Instant Nah Ini Instant Kita Bisa Klik Yes Jadi Kita Bisa Pake Gojek Customer Bisa Milih Gojek Gozen Kayak Gitu Yang Instant Nah Setelah Ini Ini Masuk Ke Fase Berikutnya Adalah Fase Handman Period Kalau Menurut Saya Gitu Oke Ini Kita Langsung Klik Submit Ya Guys Oke Publish Success Oke Gitu Moga Video Ini Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Kalau Ada Pertanyaan Langsung Comment Ya Guys Oke See you Salam Cuan Bye Bye